Dalam sekolah di sini sangat mudah, masalah besar di dunia sekarang. 75% di level ini berbicara berbicara di bagian yang baik dan bagian yang buruk. control of mind. 25% adalah meng Apos, pics, kelakar di kosilitas. Ya, di 75% adalah cara buruk dan bagus untuk menge Quran Lyub. Kepada pendutukannya, 25% adalah galakar di darijama, di dharma adalah kendali lasgama-k題, sama karam adalah reaktion. Seperti 이렇게, Untuk mendapatkan 3 buah. comprar, bukan 3 buah. Hanya terlalu mudah, became 1 buah cetakan real, tapi di sini, serta makanan, gemлетaring. Cosilitas. Ini adalah tentang abortion dan incest. Ini sedikit hal-hal. Karena mereka suka abortion dan incest, jadi jika mereka memberikan anak-anak mereka, maka mereka mempunyai syndrome standard Down syndrome. Mereka adalah gen let down, gen minor, di Beli G. Ini sedikit hal-hal, karena negatif-negative, jadi kita tidak bisa mempunyai harmoni. Dan ini adalah hal-negative, jadi kita mempunyai solusi wisdom, jadi kita mempunyai harmoni, sukses, dan romani. Oleh itu, karena mereka mempunyai hal-hal yang positif, sekarang kita akan menjadi kelas secundar. Sekarang kita akan menjadi kelas secundar. Baiklah? Kalau kita akan menjadi sekolah-sekolah, kita akan menjadi kelas secundar. Ini adalah masalah yang besar sekarang. Karena sekarang ada banyak konflik. Dan itu adalah bahagian yang hanya diperlukan. Ini adalah hal-hal yang diperlukan. Yang pertama, yang pertama, kita akan menjadi sebuah buddhistik. Terus, ada 3 elemen. Yafanisme, kultural, Hinduistik, dan buddhistik berasal. Jadi kita berpunyai dengan harmoni, karena di centrum Yafan ada 3 elemen. Sebelum tahun 2020, di antara Mataram di sini, mempunyai dunia Sanjaya dan Salendra. Sanjaya dengan hinduistik itu adalah tempat Prambanan, sekitar 70 km. Dan Salendra dengan buddhistik itu adalah Borobudur. Mempunyai lingkungan berbeda dengan harmoni. Karena ini adalah tempat yang menggabungkan 3 elemen. Yava, kultur, hinduistik, dan buddhistik. Mempunyai lingkungan berbeda dengan menggabungkannya. Jadi, itu adalah kultur, hinduistik. Ini adalah hapsara, hapsari, anjo. Hapsara, hapsari, anjo. In India, hanya hapsara. Male atau female adalah hapsara di Thailand. Tapi di Yava, hapsara adalah male. Hapsari adalah female. Dan itu adalah bagian yang berbeda. Ini adalah simbolnya. Jadi, semua bagian yang berbeda seperti ini. Ini adalah Ratna Sambawa. Fishing to the sky. Fishing to the sky, this is a blessing. A blessing, give the truth of planning for human beings, for flora and fauna. Because later, the other one shine in different hand position. So, it's the spectacular temple. It's different temple. In the west, like this. Peace of mind. So, you want the peace of mind, the hand portion like this is okay. Like this is okay. Like this or like this is okay. This is energy, peace of mind. Every hand has energy. Don't worry. Be happy at all. The same big ear. By concept cosmology, Java Feng Shui, all the character Buddha statue is big ear. Because this big ear is symbolizing the truth of listening, wisdom. And maybe by concept China Feng Shui, this is symbol of long life. But the other one place in Java is fortune. So, if not big ear with the ring one kilogram of five kilogram gold. Fortune, the truth of listening, wisdom, and long life. So, I think every leader, president, governor, minister, or commander must figure the truth of listening for the people. Yes. If not the truth of listening, yeah, give that. Where the ancestors made artistic because every stone here, one dimension, two dimension, or three dimension has a meaning. The logical, make a whole, has function for its mystery. But the standard, by standard information archaeologist, Borobudur, which is around 100 years, and around 5,000 until 10,000 work everyday in this temple. And so, the master of carving must keep teaching for the new generation. And we can see this more detail like this. It's more detail. Yeah. It's the professor carving. Oh, I like this. It's professor carving. It's simple. It's like before level, we look at the relief. It's the simple, that is the student carving, FNFG philosophy. Because Borobudur has been around 100. Yeah. This is very easy here. This is the professor carving. It's a deep experience. Yeah. The logical, the three legs, this is okay. By accessories. This is student carving. Yes. But it's the professor carving. Okay. More detail and deep experience. Okay. By accessories, the bird. Maybe not, was given bird here. Yeah, it's okay. But because it's deep experience, imagination. Yes. So, it's very easy. Oh, this is the student carving. This is the professor carving. Yeah. Okay. Terima kasih.